Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Hari ini saya kembali motovlog Dan hari ini arah motovlog saya adalah ke arah kota Amuntai Nah start awalnya saya dari Bundaran Pasar Panas Oke kawan-kawan ikuti motovlog saya hari ini Dari Bundaran Pasar Panas menuju ke kota Amuntai Oke nah ini kawan-kawan Bundaran Pasar Panasnya Kita mulai start dari sini Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai kawan-kawan Oke kita melewati Pasar Panas Nah ini kawan-kawan desa Pasar Panas Setelah dari sini kita akan menuju ke Kelua Oke kawan-kawan saya sudah sering motovlog dari sini Dari arah Bundaran Pasar Panas menuju ke arah depannya Ke arah Bagok kemudian ke arah Kelua Nah jadi saya ngambilnya gak banyak-banyak disini kawan-kawan Tapi nanti saya fokuskan dari arah Kelua menuju ke kota Amuntai Oke kawan-kawan ikuti perjalanan saya menuju ke kota Amuntai Kemupaten Hulus Sungai Utara Hari ini kawan-kawan Mari ikuti kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Iya kawan-kawan sekarang posisi kita berada di desa Karangan Putih Ada yang mau nyebrang Mutar di tengah jalan Oke kita santai Iya kawan-kawan ini adalah suasana di desa Karangan Putih Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Oke kawan-kawan Untuk menuju ke Amuntai Kabupaten Hulus Sungai Utara Kita melewati beberapa daerah Yang berada di Kabupaten Tabalong Salah satunya adalah kecamatan Kelua Kawan-kawan Oke kita lanjutkan terus perjalanan Nah ini posisi saya masih berada di desa Karangan Putih Nah kawan-kawan di desa Karangan Putih ini juga ada sebuah majelis yang sangat ramai dikunjungi Majelis pengajian Nah ini dia kawan-kawan di depan kita Namanya majelis tali Murunubuah Desa Karangan Putih Terima kasih telah menonton! Iya kawan-kawan Sekarang kita sudah berada di desa Takulak Masih bagian dari Kabupaten Tabalong Sebentar lagi kita akan sampai ke pusat kota Kalua Yang merupakan ibu kota kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Nah kawan-kawan untuk menuju ke Amuntai Kita menuju dan melewati Kalua dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Oke kawan-kawan Perjalanan yang mengasihkan Ikuti terus perjalanan saya hari ini kawan-kawan Menuju ke Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Ya kawan-kawan kita sudah sampai di Kalua Nah di depan ada pertigaan Di pertigaan ini kawan-kawan Kalau ke sebelah kiri menuju ke arah ibu kota Kabupaten Tabalong Yaitu Tanjung Dan ke sebelah kanan menuju ke arah kota Kalua dan Amuntai Coba kita ambil yang ke sebelah kanan Karena kita menuju ke Amuntai Nah ini adalah suasananya kawan-kawan Kita menuju ke pusat kota Kalua Nanti kita akan melewati pasar Jalanan lumayan padat Karena hari ini banyak anak-anak yang pulang sekolah Dan sekarang mereka pakai sepeda listrik itu kawan-kawan Tidak kedengaran Tapi punya kecepatan yang cukup cepat Kadang-kadang bikin kaget juga Ada kawan-kawan yang sama seperti saya kaget Sering melewati oleh sepeda listrik 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 Ya kawan-kawan di depan kita ini adalah pasar Kalua Setelah tikungan ini Nah bisa kawan-kawan lihat suasananya Banyak orang jualan buah sudah kawan-kawan Buah duren Musim buah lagi Nah ada buah sepedak juga Sering melewati oleh sepeda listrik Oke kawan-kawan Sekarang kita meninggalkan kota Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Dan akan menuju ke arah kota Amutai Yang merupakan ibo kota dari Kabupaten Pulu Sungai Utara Semuanya berada di Provinsi Kalimantan Selatan Nah ini kawan-kawan sepeda listriknya Oke kita lanjutkan terus Aris makin panas Tapi tidak masalah Ya kawan-kawan Dari pasar panas tadi Menuju ke kota Amuntai Memakan waktu kurang lebih Satu jam Paling lama satu jam kita akan sampai Dengan kecepatan 50 sampai 80 km per jam Bervariasi Karena jalannya cukup padat Jalanan sangat nyaman Aspal mulus Tetapi kita tetap harus hati-hati kawan-kawan Nah kita akan melewati Desa Pudak Setegal kawan-kawan Masih Kabupaten Tabalong Oke nanti kita Akan sampai di perbatasan Ada perbatasannya di depan Nanti bisa kawan-kawan lihat Makanya ikuti terus perjalanan saya Menuju ke kota Amuntai Oke kawan-kawan Kita lanjutkan terus Sekarang kita berada di desa Telaga Itar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan Di depan kita ini Ada persawahan yang juga sangat indah Nah ini kawan-kawan Ada yang jualan pencah belas juga disini kawan-kawan Nah ini ada persawahan kawan-kawan Oh sepertinya ini mulai musim tanam Kita lihat ini benih padinya masih menumpuk Siap untuk ditanam Masih di persemayan Iya kawan-kawan Posisi kita sekarang berada di kecamatan Pugaan Masih wilayah Tabalong Masih wilayah Tabalong kawan-kawan Belum meninggalkan Kabupaten Tabalong Sebentar lagi di depan Oke ini ada masjid di depan kita Ya kawan-kawan kita memasuki desa halangan Kecamatan Pugaan Nah ini masih wilayah Kabupaten Tabalong Cukup berdekatan desa-perdesa disini kawan-kawan Oke karena banyak pepohonan Jalanan tiba-tiba sejuk dan mulai panas lagi Oke di depan kita tikungan cukup tajam Ya kawan-kawan Setelah meninggalkan desa halangan Kita masuk ke desa Tugaannya Nah ini SD Teknik Tugaan Jadi kawan-kawan jadi kecamatan Pugaan ini Yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulu Sungai Utara Nah kawan-kawan sekarang kita memasuki wilayah perbatasan Ini pintu gerbangnya Anda meninggalkan Banuas Rabakawa Dan kita meninggalkan Kabupaten Tabalong Kita masuk ke Kabupaten Bulu Sungai Utara Oke kawan-kawan Nah ini kita sudah berada di wilayah tabur Namanya disini ada makam pahlawan Nah ini makam pahlawannya Oke Kita lanjutkan lagi kawan-kawan Kita sudah berada di wilayah Kabupaten Bulu Sungai Utara Dan kita segera bergegas menuju ke Amuntai Nah disini ada beberapa tempat kuliner Bisa kawan-kawan lihat tadi di samping Selamat menikmati Dan kita begitu melihat Kalaukan peduli Ya kawan-kawan, Amuntai ini adalah Kabupaten yang cukup dekat dari tempat saya tinggal Saya tinggal di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Jadi tempat kami ini adalah berada di perbatasan Sehingga untuk mencapai ke Amuntai itu hampir satu jam saja kita sudah sampai Kemudian ke Tanjung Tabalong juga sama waktunya, sekitar satu jam sampai Karena memang posisi kita berada di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Nah untuk menuju ke Ibu Kota masing-masing malah hampir sama kawan-kawan Dari kita menuju ke Banjarmasin maupun ke Palangkaraya Itu waktunya hampir sama Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh antara kedua Ibu Kota Provinsi itu kita tuju Sehingga kita lebih sering malah disini Jalan-jalan ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Baik itu untuk berwisata maupun untuk berbelanja Nah banyak sekali kawan-kawan Orang-orang dari Barito Timur dan Barito Selatan yang berbelanja ke Amuntai ini Untuk kemudian mereka jual kembali di tempatnya masing-masing Ya kawan-kawan ini adalah wilayah dari Kabupaten Gunus Sungai Utara Dengan ibu kotanya Amuntai Jalanan cukup lebar dan nyaman Sekarang kita memasuki di desa air tawar Namanya kawan-kawan Wow ini adalah desa air tawar Ada dua pengertian desa air tawar ini kawan-kawan Kalau di bahasa Indonesia kan air tawar itu adalah air yang tidak berasa Tapi kalau di bahasa dengan bahasa Banjar Air tawar itu adalah air untuk mengobati Air untuk pengobatan Oke kawan-kawan Ini adalah hal yang pertama saya bikin foto vlog Kek Amuntai Beberapa bulan yang lalu Saya juga bikin Tapi bukan motor vlog Car vlog Makanya saya bilang tadi ini adalah motor vlog pertama Ke Amuntai Waktu itu saya bikin car vlog Waktu menuju ke Banjar Baru Nah ini lebih nyaman Karena kita menggunakan motor Sehingga yang kawan-kawan kamera kita lebih luas Bisa kawan-kawan lihat suasana di kiri kanan jalan kita menuju ke Amuntai Oke kawan-kawan beberapa desa sudah kita lewati Beberapa saya lupa sebut namanya karena saya memang tidak terlalu hafal Nama desa-desa disini Nah ini suasana anak-anak pulang sekolah Naik sepeda Jalanan mulai padat lagi kawan-kawan Mobil-mobil besar Iya kita sampai di Amuntai Utara kawan-kawan Kecamatan Amuntai Utara Wow Ya kawan-kawan, saudara-saudara kita dari daerah Amuntai ini, daerah Kulusumai Utara ini adalah para pedagang yang handal. Mereka ini kebanyakan berusaha di bidang perdagangan, kemudian juga pertanian. Dan memang kemampuan pedagang mereka sangat luar biasa. Mereka memang betul-betul pedagang yang handal karena dimana-mana pasti ada masyarakat dari Kabupaten Kulusumai Utara ini berdagang dan semuanya rata-rata sukses. Ya kawan-kawan, kita memasuki desa Sungai Turak setelah meninggalkan di belakang kita desa Kuangan. Nah ini adalah desa Sungai Turak. Dan ini sudah sangat dekat sekali dengan kota Amuntai-nya kawan-kawan. Nah di sebelah kiri kita ada sungai, ada banyak ramah, ini bisa kawan-kawan lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pusat kota Amuntai-nya kawan-kawan lihat. Pusat kota Amuntai-nya kawan-kawan lihat. Sudah berada di Amuntai ini banyak sekali jenis kuliner yang bisa kita dapatkan. Yang penting bawa uang banyak-banyak saja nggak bakalan kelaparan. Dan sungguh aja dijamin enak kawan-kawan. Saya lama nggak lewat sini, ada beberapa bangunan baru yang baru saya lihat. Nah ini SPBU. Oke kita lanjut terus kawan-kawan, menuju ke arah pusat kota Amuntai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah pusat sekolah, pusat pendidikan, pondok pasantren juga. yang berada di Amuntai. Sangat banyak sekali murid-murid dari sini, dari seluruh Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kawan-kawan, kita sudah memasuki pusat kota Amuntai. Tidak jauh lagi di depan kita itu ada lampu merah. Kemudian kita naik ke jembatan. Dan kita pun sampai di Amuntai kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kawan-kawan, simpangan. Kawan-kawan, kalau ke kiri kita menuju ke kota, kalau ke lurus, kita menuju ke arah luar kota, ke arah Banjarmasin, tapi lewat dalam kota pun bisa. Oke, kita ambil yang ke kiri. Dan kita akan menaiki jembatan Paliwara, kawan-kawan. Oke, kita mutar disitu dulu kawan-kawan. Kita sudah sampai di kota Amuntai. Nah ini Bank BRI. Oke, kita mutar disini kawan-kawan. Iya, ini jembatan Paliwaranya. Kita kesini dulu kawan-kawan. Oke. Nah ini adalah patung itik ikonik dari kota Amuntai. Dan ini adalah jembatan Paliwara yang kita lewati tadi. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di kota Amuntai. Perjalanan kita dari Pasar Panas menuju ke kota Amuntai kurang lebih 1 jam. Bahkan tadi tidak sampai, mungkin sekitar 45 menit. Kita sudah sampai di Amuntai. Dan di belakang saya adalah... Nah ini kawan-kawan, tidak terlihat. Ini adalah patung itik yang ikonik. Kemudian di sebelah sini adalah jembatan Paliwara. Oke kawan-kawan, terima kasih telah bersama saya. Dan terima kasih telah mengikuti motovlog saya. Sejak dari Pasar Panas, kemudian melewati Kaluwa dan sampai di Amuntai. Ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!